Assalamualaikum teman-teman semua bagaimana kabar kalian saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini seperti biasa yang baru gabung jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya oke di video kali ini saya akan memberitahukan beberapa base atau rekomendasi daerah base yang kalian bisa tempati di awal-awal game saya akan memberitahukan info dimana letak lokasi yang bagus untuk base di awal-awal game teman-teman oke yang pertama itu berhubung di daerah ini di sebelah base kita itu namanya pulau herbivora teman-teman oke kita ke sana ya nah saya akan perlihatkan lokasinya teman-teman nah buat teman-teman yang mau kesini kalian harus buat draft dulu ya atau kalian bisa teming si ini si gigan eh gigan si petranodon granodon atau kalian teming si kurat-kurat terus kalian pergi kesini teman-teman oke nah ini dia penampakannya ya disini bagus sekali soalnya disini ada metal teman-teman nah ini ada metal ya kalian bisa bebas farming metal disini nah ini ada beberapa metal disini teman-teman nah disini tempat ini ya tidak ada carnivora ya jadi kalian bisa bebas farming disini disini juga ada batu dan pohon-pohon teman-teman beri-biri juga ada kecuali obsidian sama kristal teman-teman disini tidak ada jadi ini rekomendasi pertama saya buat teman-teman yang baru main di ARK Mobile kalian langsung saja kesini ya teman-teman ini dia letaknya ya teman-teman di pojok kiri eh di pojok kanan kah di pojok kanan bawah teman-teman jadi langsung saja kalian kesini ya buat teman-teman yang mau buat base mantap disini teman-teman oke kebetulan disini kita kehabisan stamina kita ini kita istirahat dulu ya teman-teman istirahat dulu ya oke oke teman-teman yang ini yang mau bertanya tentang ARK Mobile kalian langsung saja tulis di kolom komentar dan yang mempunyai ide-ide tentang ARK Mobile kalian langsung saja tulis juga di kolom komentar ya teman-teman oke tempat yang selanjutnya itu berada di sana oke kita lurus-lurus saja ya teman-teman kita lurus-lurus itu kayaknya dekat cave hunter teman-teman ya kita base yang selanjutnya itu dekat ini dekat cave hunter-hunter oke kita terus menuju ke sana teman-teman yes dimanakah dia kita terus terbang ya teman-teman oke di daerah sini teman-teman ya di daerah sini oke saya perlihatkan ya di daerah sini ada metal juga ya teman-teman nah metal itu sangat berguna ya teman-teman sangat diperlukan di ARK Mobile apalagi kalau kita mau up up senjata atau up armor teman-teman nah ini dia ada beberapa ya disini lokasinya kalian bisa lihat sendiri disini nah itu dia tepatnya teman-teman disini nah ini dia ada banyak sekali metal juga disini teman-teman jadi buat teman-teman yang mau metal untuk awal-awal game kalian bisa kesini teman-teman nah itu dia masih dekat dengan base ya teman-teman puluh yang paling bawa oke nah saran saya itu kalau kalian main game ARK Mobile itu kalian harus ini di dekat air teman-teman ya kalian harus berada di dekat air nah ini dia tempatnya kalian harus di dekat air kalau mau buat base nah ini dia nah kalian bisa disini disini atau diseberang sana tadi nah disini kalian bisa juga oke nah selanjutnya kita akan ke tempat yang ketiga disini ada metal dan spesial tempat ini ada kristal teman-teman oke sebentar saya perlihatkan ya masih agak memainkan ke depan nah paling bagus itu kalau ini teman-teman kalau teman-teman pakai petranodon atau dino-dino terbang itu kalian bisa aman teman-teman pergi cari base atau farming-farming ya nah ini dia tempatnya teman-teman kalian juga bisa buat base disini ya atau rumah atau tempat untuk dino-dino kalian nah disini kalian harus hati-hati disini kalau tidak salah itu banyak dino-dino carnivora nah oke disini saya lihat kan ya nah ini dia tempatnya bagus sekali teman-teman untuk buat base nah disini nah ini dia teman-teman kalian bisa buat base disini ya oke nah di atas sini teman-teman paling atas itu ada crystal itu dia yang warna-warna putih itu adalah crystal ya jadi kalian bisa buat ini scope ya disini atau alat untuk melihat ini level dinosaurus secara jauh ya sama torpor dinosaurus mantap kan di daerah sini jadi buat teman-teman yang mau base terus ada metalnya terus teman-teman masih di level-level bawah kalian bisa ikuti dan lihat video ini oke nah kalian bisa lihat ya kalian bisa juga buat base disini oke teman-teman yang mau bertanya tentang ARK Mobile kalian langsung saja tulis di kolom komentar ya seperti biasa yang mau ini yang mau bertanya langsung saja di kolom tulis di kolom komentar oke sampai disini dulu video perjumpaan kita atau video saya nanti kita lanjut di next episode ya teman-teman thank you sudah nonton thank you assalamualaikum teman-teman ya thank you kalau nanti ini disini dulu so Man